PKMS ibu-ibu rumah tangga dalam pembuatan proposal produk-produk salak. Pengabdian masyarakat ini didanai oleh Kemendik Budistek. Desa Nanggela memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya lingkungan yang sangat potensial. Tim melaksanakan sosialisasi dan penyeluhan manfaat salak bagi kesehatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yaitu pelatihan pembuatan teh kulit salak dan kopi biji salak. Pelatihan selanjutnya dilakukan pelatihan peaging dan branding. Pelatihan ketiga yaitu dilakukan pelatihan perizinan makanan. Pelatihan keempat dilakukan pelatihan memasarkan produk dengan implementasi digital marketing. Pelatihan keempat yang banyak itu sudah untuk menjual dan itu bisa ditransferin. Pelatihan keempat yang bisa dicairkan dari pembuatan salak. Berikut kami lampirkan kesan dari mitra selama pelaksanaan program. Pengabdian ini masih terus berlangsung hingga saat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!